Intro Para pengrajin keranjang bambu di desa Grogol, kecamatan Diwe Jombang ini terus bekerja. Mereka sedang menyelesaikan pesanan keranjang bambu atau yang sering disebut dengan besek yang meningkat mendekati hari raya kurban. Para pengrajin yang didominasi kalangan ibu rumah tangga ini terus menganyam bambu dengan tekun. Bambu yang sudah dibelah kemudian dipotong-potong sesuai dengan ukuran. Di tangan kreatif pengrajin ini dalam waktu sekitar 15 menit bisa menyelesaikan anyaman besek satu buah. Besek produksi pengrajin ini akan dikirim ke sejumlah daerah yang ada di Jawa Timur. Arief Susanto pengrajin mengaku sejak sepekan terakhir pemesanan besek memang mengalami peningkatan dibandingkan di hari biasa. Sejumlah penelitian kurban sudah memesan jauh-jauh hari dengan jumlah ribuan pasang besek. Besek tersebut akan digunakan untuk mengemas daging kurban, guna mengurangi penggunaan kantong plastik. Hanya saja di tahun ini jumlah pesanan besek lebih sedikit dibandingkan hari raya kurban tahun sebelumnya. Tahun ini Pak ya, kita mengalami banyak penurunan dari segi permintaan untuk base daging kurban. Kenapa Pak? Kalau kita melihat kondisi saat ini, orang cenderung akan memilih kurban itu kambing. Beda kalau seperti tahun-tahun lalu ada kambing, ada sapi. Kita juga melihat sekarang juga ada wabah PMK di lapangan, di luar. Perbandingan di tahun-tahun yang lalu, kurban tahun lalu kita bisa sampai tembus ke angka 15 sampai 20 ribu. Kalau tahun ini sampai per hari ini, itu permintaan kurang dari 10 ribu. Penurunan jumlah pemesanan besek ini diduga dipengaruhi berkurangnya kurban hewan sapi akibat wabah PMK. Jika tahun lalu pesanan bisa tembus 20 ribu, tahun ini pengerancin mengaku hanya mendapatkan pesanan sebanyak 10 ribu. Penurunan diduga banyak yang memilih kambing sebagai hewan kurban dibandingkan dengan sapi. Sehingga daging yang dibagikan juga berkurang. Saya Fulmu Alimin, JTV Jombang. Selamat menikmati.